Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus pasal 3. Yesus menyembuhkan pada hari sabat. Kemudian Yesus pergi lagi ke rumah pertemuan. Di sana ada seorang yang tangannya lumpuh. Beberapa orang Yahudi mengamat-amatinya. Mereka mau tahu apakah dia akan menyembuhkan orang itu pada hari sabat. Sebab mereka mencari-cari alasan untuk mengadukannya. Ia berkata kepada orang yang lumpuh tangannya itu. Berdirilah di sini supaya semua orang dapat melihat engkau. Kemudian dia bertanya kepada mereka. Mana yang benar menurut hukum Taurat berbuat baik atau berbuat jahat pada hari sabat? Mana yang benar menyelamatkan hidup orang atau membiarkan orang itu mati? Mereka semuanya diam. Ia melihat orang di sekelilingnya. Ia marah kepada mereka. Ia juga sangat sedih karena mereka begitu keras kepala. Ia berkata kepada orang itu. Ulurkan tanganmu. Ia mengulurkan tangannya dan tangan itu sudah sembuh. Kemudian orang Farisi itu pergi dan membuat rencana bersama orang Herodian untuk membunuhnya. Banyak orang mengikuti Yesus. Yesus pergi ke danau bersama murid-muridnya. Banyak orang Galilea ikut bersama mereka. Banyak juga yang datang dari Judea, Yerusalem, daerah Idumea, dari daerah-daerah seberang sungai Yordan, dan dari daerah sekitar Tirus dan Sidon. Mereka datang karena sudah mendengar semua yang telah dilakukannya. Ia meminta murid-muridnya mempersiapkan perahu kecil baginya karena begitu banyak orang di pantai, supaya ia jangan sempat terhimpit oleh mereka. Ia telah banyak menyembuhkan orang. Sebab itu, semua orang yang mempunyai penyakit terus mendesak ke depan supaya mereka dapat menyentuhnya. Setiap kali roh-roh jahat melihat dia, orang yang terasukan roh jahat itu sujud di hadapannya. Mereka berteriak-teriak, Engkau adalah anak Allah. Ia dengan tegas melarang mereka supaya tidak mengatakan tentang dirinya kepada orang. Yesus memilih dua belas rasulnya. Kemudian Yesus pergi ke atas sebuah bukit. Ia memanggil beberapa orang yang hendak dipilihnya untuk bersama dia. Mereka datang kepadanya, dan dia memilih dua belas dari antara mereka. Kedua belas orang itu disebutnya rasul. Ia memilih mereka supaya bersama dia, Dan supaya mereka diutus memberitakan firman Allah. Mereka juga diberi kuasa mengusir roh-roh jahat dari orang banyak. Kedua belas orang yang diangkatnya adalah Simon, Yang oleh Yesus diberi nama Petrus, Jakobus, dan Yohanes, Anak Zebedius. Kepada mereka berdua, Yesus memberi nama Buanerges, Artinya anak-anak guntur. Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Jakobus, Anak Alfeus, Tedeus, Simon orang Zelot, Judas Iskariot, Yang kemudian mengkhianati dia. Beberapa orang mengatakan bahwa, Ada setan dalam diri Yesus. Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, Dan kembali orang banyak berkumpul di sana, Sehingga ia dan murid-muridnya tidak sempat makan. Ketika keluarganya mendengar itu, Mereka datang ke tempat itu untuk menjemputnya. Mereka datang, Karena kata orang, Ia sudah gila. Guru Taurat dari Yerusalem mengatakan, Setan ada dalam dirinya, Ia mengusir roh-roh jahat dengan kuasa setan, Pemimpin roh-roh jahat. Ia memanggil mereka, Dan berbicara kepada mereka, Dengan menggunakan perumpamaan. Bagaimana setan dapat mengusir roh-roh jahat dari orang? Kerajaan yang berperang melawan dirinya sendiri, Akan mengakibatkan kerajaan itu tidak lama lagi akan binasa. Jika dalam suatu keluarga, Anggota-anggotanya bermusuhan, Keluarga itu tidak dapat bertahan. Jadi, Kalau setan melawan dirinya sendiri, Dan berperang melawan orangnya sendiri, Ia tidak mampu bertahan, Dan akan binasa. Maka tamatlah riwayatnya. Orang tidak mungkin masuk ke rumah orang kuat begitu saja, Dan mencuri barang-barangnya. Ia harus mengikat orang kuat itu terlebih dahulu. Sesudah itu, Ia dapat merampok rumahnya. Yakinlah, Semua dosa dan hujat yang pernah diucapkan orang dapat diampuni. Tetapi, Orang yang menghujat roh kudus, Tidak akan diampuni untuk selama-lamanya. Sebab, Orang seperti itu, Sudah berbuat dosa yang tidak dapat diampuni untuk selama-lamanya. Itu dikatakannya, Karena ada yang mengatakan, Bahwa ada roh jahat dalam dirinya. Keluarga Sejati Yesus Kemudian ibu Yesus dan saudara-saudaranya datang. Mereka berdiri di luar dan menyuruh orang memanggilnya. Orang banyak duduk mengelilinginya. Mereka mengatakan, Lihat, Ibu dan saudaramu laki-laki dan perempuan ada di luar mencari engkau. Jawabnya, Siapa ibuku dan saudara-saudaraku? Ia memandang orang di sekitarnya, Lalu mengatakan, Ibuku dan saudara-saudaraku ada di sini. Orang yang melakukan kehendak Allah, Itulah saudaraku laki-laki, Saudaraku perempuan, Dan ibuku. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.